Haibar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Rasulullah SAW dari Madinah tatkala mereka melanggar perjanjian damai. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya terhadap Rasulullah SAW, Islam, dan kaum Muslimin. Dendam Yahudi memang telah menumpuk, mulai terusirnya Bani Kainuka, Bani Nadir, terbunuhnya dua tokoh mereka, hingga pembantaian terhadap Bani Quraizah dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum Muslimin. Telah lewat pembahasan bahwa kaum Yahudi adalah penggerak pasukan Ahzab pada Perang Honda. Ini berarti kali yang keempat Rasulullah SAW memerangi umat Yahudi agar kita mengetahui bagaimana sejarah hitam umat Yahudi dan dendam mereka yang sangat mendalam terhadap Islam. Pasukan berangkat, pada bulan Muharam tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW bersama 1400 sahabat yang ikut di Hudaibiyah berangkat menuju Haibar. Telah kita ketahui bahwa sepulang mereka dari Hudaibiyah Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan darinya dan perintah untuk memerangi Yahudi di Haibar dalam firmannya, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu dan dia menahan tangan manusia dari, membinasakan, mu, agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus, Quran Surah Al-Fat ayat 20. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah menjanjikan harta rampasan, ganimah, yang banyak kepada kaum muslimin, sebagai pendahuluannya adalah harta rampasan yang mereka peroleh pada Perang Haibar itu. Adapun orang-orang badui atau munafik tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka untuk ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bagian dari ganimah maka Allah berfirman, orang-orang badui yang tinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, niscaya kami mengikuti kamu, mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkan sebelumnya, mereka mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali, Quran Surah Al-Fat ayat 15. Demikian itu karena Allah telah menghususkan rampasan Perang Haibar sebagai balasan jihad, kesabaran, dan keikhlasan para sahabat yang ikut di Hudaibiyah saja. Para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah, sekalipun mereka mengetahui bahwa Haibar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir dan bertahlil dengan mengangkat suara tinggi hingga Rasulullah SAW melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara sebab Allah maha dekat, bersama kalian, tidak tuli, dan tidak jauh. Sebelum subuh mereka tiba di halaman Haibar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ketika orang-orang Yahudi berangkat ke tempat kerja, mereka, orang-orang Yahudi, dikejutkan dengan keberadaan tentara, maka mereka berkata, ini Muhammad bersama pasukan perang, mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Bina Salah Haibar. Sesungguhnya jika kami datang di tempat musuh maka hancurlah kaum tersebut, kaum Muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng Yahudi, tetapi sebagian sahabat pembawa bendera perang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka hingga Rasulullah SAW bersabda, besok akanku serahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan kaum Muslimin lewat tangannya, maka para sahabat bergembira dengan kabar ini dan semua berharap agar bendera tersebut akan diserahkan kepadanya, hingga Umar bin Khattab berkata, Aku tidak pernah menginginkan kebesaran, kecuali pada perang Haibar, pada pagi hari itu para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Masing-masing berharap akan diserahi bendera komando. Akan tetapi, Nabi SAW bertanya, dimanakah alih mereka menjawab, dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya, Rasulullah SAW mengatakan, panggillah dia, maka mereka memanggilnya. Alib bin Abi Talib datang dalam keadaan sakit mata, lalu Rasulullah SAW meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka. Sebab, demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada onta merah, harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu, perang tanding. Tak kala berlangsung penghubungan benteng-benteng Yahudi, tiba-tiba pahlawan andalan mereka bernama Marhab menantang dan mengajak sahabat untuk perang tanding. Amir bin Akwa melawannya dan beliau terbunuh mati syahid. Lalu Alib bin Abi Talib melawannya hingga membunuhnya dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Benteng Haibar terdiri dari tiga lapis, dan masing-masing terdiri atas tiga benteng. Kaum Muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada satu benteng, mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum Muslimin. Korban Perang Dalam peperangan ini terbunuh dari kaum Yahudi puluhan orang, sedang wanita dan anak-anak ditawan. Termasuk dalam tawanan adalah Sofiyah binti Huya yang jatuh di tangan di Hiyahal Kalbi lalu dibeli oleh Rasulullah SAW darinya. Beliau mengajaknya masuk Islam lalu menikainya dengan mahar memerdekakannya. Ada pun yang mati syahid dari kaum Muslimin sebanyak belasan orang. Di antara yang mati syahid adalah seorang badui yang datang dan masuk Islam dan memohon kepada Rasulullah SAW untuk hijrah dan tatkala Rasulullah SAW memperoleh rampasan perang Haibar maka beliau memberinya bagian, tetapi dia berkata, Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini, sambil memberi syarat pada lehernya, sehingga aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Jika kamu jujur kepada Allah maka pasti Allah buktikan, tidak lama kemudian jenazahnya dibawa kepada Nabi SAW dalam keadaan terluka pada tempat yang dia isyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang ini jujur kepada Allah. Oleh karenanya, Allah memenuhi niatnya yang baik, lalu beliau mengafaninya dan memakamkannya. Daging beracun, kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Nabi SAW dan Islam karena tabiat mereka, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa hak. Quran Surah Ali Imran ayat 112, takkala mereka kalah dari perang Haibar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat baru. Seorang wanita Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kepada Rasulullah SAW dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Takkala Rasulullah SAW memakan, daging tersebut mengabari beliau bahwa ia beracun. Maka beliau memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman AS yang memahami bahasa semut sebab ia makhluk hidup yang bernyawa memiliki mulut untuk berbicara, sedangkan sepotong daging tersebut sebagai makhluk yang mati bahkan telah matang dipanggang dengan api. Ada pun Bisri bin Baru Radiyallahu Anhu yang ikut makan bersama Rasulullah SAW meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu, Rasulullah SAW membunuh wanita ini sebagai kishos. Perdamaian, setelah umat Yahudi kalah, Nabi SAW bermaksud untuk mengusir mereka dari haibar. Akan tetapi mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka mengurusi pertanian dengan perjanjian bagi hasil, maka Rasulullah menerima permohonan itu dengan syarat kapan saja beliau menghendaki maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab di zaman kehalifahannya setelah beberapa kali mereka berbuat kejahatan terhadap kaum muslimin. Pembagian rampasan, Rasulullah SAW membagi rampasan perang kepada sahabat yang ikut perang yang berjumlah 1.400 orang. Namun, seusai perang ini para rombongan muhajirin berjumlah 53 orang dari Habasyah yang dipimpin oleh Jafar bin Abi Talib datang dan bertemu Rasulullah SAW di haibar. Beliau sangat kegembira dengan kedatangan mereka. Beliau merangkul Jafar serta menciumnya seraya bersabda, Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari haibar ataukah karena kedatangan rombongan Jafar. Kemudian Rasulullah SAW memberi mereka bagian dari rampasan perang. Rasulullah SAW juga memberi bagian kepada beberapa orang dari suku Daus yang baru datang dalam keadaan Islam. Semua ini beliau lakukan dengan izin dan keikhlasan dari sahabat yang ikut perang haibar dan karena mereka ini terhalang oleh uzur, jika tidak maka pasti mereka akan ikut berperang. Bahaya Gulul, Gulul adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Midam, seorang pelayan Rasulullah SAW meninggal dunia akibat terkena panah. Maka sahabat mengatakan, alangkah nikmat, baginya surga, namun, Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi Allah, sesungguhnya pakaian yang diambilnya dari rampasan haibar sebelum dibagi menjadi bahan bakar api neraka. Mendengar ini, ada seseorang yang datang mengaku, ini satu atau dua tali sandal aku peroleh sendiri, Rasulullah SAW bersabda, itu termasuk neraka, Yahudi fadak, tatkala Rasulullah SAW menguasai dan mengalahkan haibar. Maka Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi di fadak sebelah utara haibar. Mereka segera mengiring utusan kepada Rasulullah untuk perjanjian damai dengan menyerahkan separuh bumi fadak kepadanya. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dan beliau khususkan untuk dirinya sebab ia termasuk rampasan perang, sai, yang diperoleh tanpa perang. Juga Rasulullah SAW memerangi Yahudi di wadi kuroh hingga mereka menyerah dan kalah. Mengetahui hal ini, Yahudi Taima juga segera berdamai dengan Rasulullah SAW dengan membayar jizya. Terima kasih telah menonton!